Intro Halo apa kabar pemisah berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 1 DPR RI yang bertekad untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan undang-undang tentang Radio Televisi Republik Indonesia atau RUU-RTRI agar dapat memperkuat eksistensi kedua lembaga penyiaran publik, radio dan televisi Republik Indonesia dalam rangka mempertahankan asanah budaya Indonesia. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafiz mengatakan rancangan undang-undang tentang radio televisi Republik Indonesia tidak ditujukan untuk menyaingi televisi swasta. Melainkan agar RRI dan TVRI dapat terus menyajikan berbagai hasanah keindonesiaan seperti culture, tradisi dan budaya Indonesia yang mulai terlupakan oleh generasi sekarang. Mutia menegaskan pada prinsipnya TVRI dan RRI tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan atau profit semata melainkan untuk memberikan pencerahan dan mempertahankan kedaulatan negara. Dengan rancangan undang-undang RTRI ini, nantinya diharapkan akan terwujud efisiensi dalam pengelolaan lembaga penyiaran publik. Ini sudah lama, sudah sejak P2D lalu sebenarnya dibahas mengenai penggabungan TVRI dan RRI. Ya memang karena prakteknya di banyak negara seperti itu. Dalam rangka penguatan keduanya kita gabungkan, serta juga mudah-mudahan harapannya terdapat efisiensi dan juga penguatan-penguatan di situ. Kalau kita lihat di Malaysia kan memang RTM, radio televisi Malaysia, Inggris, BBC, BBC Radio, BBC TV itu menjadi satu kesatuan. Sementara itu anggota Komisi 1 DPRRI Nurdin Tampoblon menambahkan, efisiensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana agar tata kelola sistem penyiaran dibuat seringkas mungkin dalam satu flafon lembaga penyiaran publik. Untuk itu Nurdin berharap semua pihak dapat mendukung penuh rancangan undang-undang RTRI agar nilai historis yang panjang dari TVRI maupun RRI sedapat mungkin dipertahankan. Jadi tujuannya adalah bagaimana supaya isi siaran kita itu berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional kita, mendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kita, mendukung di dalam pencerdaskan kehidupan bangsa. Kita perlu diatur satu tata kelola daripada sistem penyiaran antara Radio Republik Indonesia. Nur Fuad dan Ahdi Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPRRI Fahri Hamzah mendorong organisasi pemuda menjadi pelopor gelombang perubahan bangsa dan tidak hanya menjadi penonton dan mengikut agenda orang lain. Generasi muda perlu membangun rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini cenderung menurun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui saat menghadiri acara musyawarah wilayah ketujuh organisasi pemuda Pancasila yang sekaligus melakukan pemilihan ketua pemuda Pancasila Jawa Timur yang digelar di Gedung JX Internasional Surabaya Jawa Timur baru-baru ini, Wakil Ketua DPRRI Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah mengatakan organisasi kemempundaan perlu didorong untuk dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna menubuhkan kembali rasa nasionalisme. Fahri berpendapat menurutnya nilai-nilai Pancasila dikarenakan sudah tidak adanya pemimpin yang membicarakan mengenai kebangsaan akhir-akhir ini. Kondisi bangsa yang kehilangan arah perjalanan ini, menurut Fahri, jangan sampai membuat pemuda Pancasila lari dari gelanggang. Fahri menyemangat tidak mendorong pemuda agar memiliki kepercayaan diri untuk memimpin bangsa ini. Fahri Hamzah mengharapkan agar Ketua PP Jawa Timur selanjutnya dapat menjadi perekat dan pemersatu NKRI. Sebenarnya satu bangsa dalam transisi seperti itu yang hilang itu dua. Satu narasi, yang kedua itu kepemimpinannya. Hilangnya narasi itu ditandai dengan orang itu tidak suka lagi bicara tentang tema-tema kebangsaan, topik-topik nasionalnya. Nah yang kedua itu hilangnya kepemimpinan itu ditandai dengan kepemimpinan yang tidak lagi didengar oleh rakyatnya. Saya kira dua hal ini harus dikembalikan lagi supaya pemuda Indonesia kembali punya kiblat di dalam beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Senada dengan Fahri Hamzah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengharapkan agar generasi muda saat ini dapat memertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah globalisasi dan dapat menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu basis kebudayaan kita, budaya yang sangat tinggi yaitu saling menyapa. Kalau di dalam agama adalah silaturahim, ini adalah bagian membentuk keseharian di dalam ideologi. Si kecil harus dibela. Efisiensi dilakukan di kelompok-kelompok besar. Tapi kecil dan menengah bagian yang harus di-stimulus terhadap konsep-konsep keadilan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rohim Nugraha, TVR Parlemen, laporkan. Kita ke informasi terakhir pemisah pimpinan DPR RI mendorong perempuan Indonesia untuk berperan aktif dalam dunia politik agar keterwakilan kaum perempuan di parlemen dan lembaga pemerintahan lainnya dapat meningkat. Karena kaum perempuan memiliki hak yang sama dalam dunia politik maupun dalam pemerintahan. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui usai pembukaan acara peringatan Hari Perempuan Internasional atau Women's Day Lunch 2017 dengan tema Women in the Changing World of Work Planet 50-50 by 2030 di ruang Pustaka Loka Gedung Santara 4 DPR RI Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, di tengah kesetaraan gender, kaum perempuan memiliki hak yang sama di dalam berpolitik. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan yang cukup kompleks, Fadlizon berharap di masa yang akan datang, keterwakilan perempuan di parlemen dan pemerintah bisa meningkat di atas 20 persen. Karena fungsi perempuan kan lebih kompleks, termasuk di dalam keluarga gitu ya, mengasuh anak dan sebagainya, walaupun tidak selalu kasusnya seperti itu. Namun mungkin di masa yang akan datang, saya kira akan lebih meningkat lagi. Hal senada disampaikan Ketua Badan Kejasa Mantar Parlamen BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Asegap. Ia berharap agar perempuan terus melakukan evaluasi dan pencapaian dalam tantangan dan kendala yang dihadapi kaum perempuan khususnya di Indonesia. Memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian yang sudah dicapai oleh kaum perempuan, juga tentunya mengevaluasi tantangan maupun kendala yang masih dihadapi oleh kaum perempuan, tidak hanya dunia tetapi khususnya kaum perempuan Indonesia. Sementara itu Ketua Persaudaraan Istri Anggota DPR RI Destino Fanto mengapresiasi dilaksanakannya peringatan Hari Perempuan Internasional dengan menghadirkan pembicara yang kompeten. Ditambahkan Destino Fanto, di tengah kesetaraan gender, sudah seharusnya kaum perempuan bersama-sama turut serta dalam pembangunan Indonesia. Menurut saya memang perempuan itu sudah harusnya untuk bersama-sama dengan laki-laki dalam pembangunan di suatu negara. Zikri Dando di Muharram, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.